Hei gengs, selamat datang kembali di channel Peristiwa Populer. Di video sebelumnya, aku udah berbagi tentang kejadian lucu saat pertandingan sepak bola sedang berlangsung. Nah, di video kali ini, aku akan kasih lihat ke kamu kejadian-kejadian di pertandingan sepak bola yang gak kalah lucunya. Apalagi ini datang dari pemain sepak bola wanita. Hmm, yang cowok-cowok pasti langsung semangat nih. Nih, yaudah tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak video-videonya bareng aku. Ternyata emang bener ya, kalau wanita itu merupakan makhluk yang sangat kompetitif. Bukan cuma rebutan saat berburu barang diskonan atau saat belanja di pasar lohak. Semangat tidak mau kalah mereka juga terbawa hingga ke pertandingan sepak bola. Penasaran seperti apa? Yuk langsung aja kita lihat video ini. Sama teman satu tim aja gak ada yang mau ngalah. Semuanya berebut mau cetak gol. Jadinya mereka terjatuh dan bolanya malah gak masuk deh. Padahal gawang udah terbuka lebar ya, dan keepernya udah gak ada. Malunya juga lumayan nih. Soalnya, videonya viral dan pasti bakal ditonton berulang-ulang. Cukup rebutan bola aja ya. Pacar orang jangan direbut juga. Oke, kita beralih ke poin berikutnya. Biasanya, yang selalu salah itu kan cowok ya. Tapi, hal ini gak sepenuhnya bener kok. Ada juga wanita yang melakukan kesalahan. Contohnya, keeper yang satu ini. Bukan dia nangkep bola, eh malah nangkep pemain lawan. Aduh memunah, kan udah jelas-jelas bolanya itu lewat bawah. Kok malah lompat ke atas sih? Kayaknya dia emang sengaja deh mau nangkep pemainnya. Ada dendam mungkin ya. Lain kali, mending nangkep hati gebetan kamu aja deh, bakkeeper. Yang satu ini, lain cerita lagi nih, gengs. Setelah pemain lawan berhasil lolos membawa bola, eh dia malah gak terima dong. Kaki udah gak nyampe terpaksa harus menggunakan tangan. Bukan untuk meraih bola dong, tapi untuk menarik celana mbak-mbak yang berseragam merah putih ini. Tarikannya juga kuat banget ya. Sampai-sampai dalamannya kelihatan. Untung gak sampe kebuka semua ya. Kalo kayak gini kan, penonton cowok yang tadinya ngantuk jadi auto melek nih. Apalagi cowok mata keranjang. Kalo yang tadi tarik-tarikan celana, yang satu ini beda lagi. Yang ditarik adalah rambut pemain lawan, gengs. Tarik, sis! Semangko! Kini tinggal lakusan! Ya, wanita itu kalo lagi berantem, memang identik dengan adegan tarik-tarikan rambut kan? Sama seperti kejadian yang ada di video ini. Niatnya sih, mau merebut bola. Tapi caranya gak gini juga dong. Jadinya bukan cuma rambut yang tertarik. Melainkan perhatian wasit juga. Kamu jadi dapet pelanggaran deh. Untung gak dikasih kartu kuning. Tapi endingnya berujung damai dan mereka maaf-maafan ya. Selanjutnya, mari arahkan perhatian ke daerah gawang untuk melihat aksi lucu dari keeper yang bisa dibilang sedikit bobrok ini. Yang namanya keeper itu memang dituntut untuk selalu fokus dan berani untuk menghalau bola. Tapi keeper wanita yang satu ini malah kebalikannya. Pemain lawan dengan sangat mudah mencetak gol. Bahkan, dia tidak bisa menangkap satu pun tenangan yang mengarah ke gawang. Duh, ini bobroknya parah sih. Ya, tapi biar bagaimanapun, kita harus selalu ingat bunyi pasal satu ini. Yaitu, wanita gak boleh salah. Jadi biarpun keeper ini gagal menangkap bola, itu bukan salah dia ya. Pokoknya yang salah tetap cowok. Setuju gak, gengs? Selain susah menangkap bola, ada juga nih pemain yang susah melempar bola. Niatnya mau melakukan lemparan ke dalam dan memberikan bola kepada teman satu timnya. Tapi, eh tapi, bolanya cuma jatuh tepat di depan mata. Hmm, mbaknya ini abis ngapain ya? Kok tangannya bisa licin banget gini? Jangan-jangan abis main. Eh, mungkin karena tangannya berkeringat kali ya? Kalau menurut kamu gara-gara apa tuh, gengs? Yang terakhir ada kelakuan lucu pemain sepak bola wanita saat menjadi pagar betis. Trik yang mereka lakukan ini terbilang cukup unik sih. Dan juga sangat jarang dilakukan. Aku aja baru lihat ada gaya naik turun kayak gini. Tapi, cara ini berhasil loh. Si penendang bola kehilangan fokus dan bolanya malah melambung jauh ke angkasa. Nah, buat mau main sepak bola cowok, cara ini recommended banget buat ditiru. Siapa tahu berhasil juga kan? Gimana, gengs? Kamu udah puas ngakak belum? Kalau belum sih, nonton aja video-video lain dari channel Peristiwa Populer. Dijamin kamu bakal terhibur sampai lupa waktu.